Gossip Impact Oke Balik lagi di episode Gossip Impact teman-teman Dan di video kali ini mari kita bahas tentang beberapa rumor yang akan hadir di next patch Begitupun juga dengan ada skandal terbaru Dari voice actor tinari ya yang bahasa Inggris Oke langsung saja Kita menuju ke game road dulu Jadi baru-baru ini voice actor tinari yang bahasa Inggris ya Itu meminta maaf dan melakukan pelecehan teman-teman ya Dan lagi-lagi korban pelecehannya itu ya masih pocah sih bisa dibilang Masih remaja ya Nah pengisi suara tinari yang bahasa Inggris itu namanya Elliot Gindi Jadi selain dia mengisi suaranya tinari di game Genshin Impact D juga mengisi suara di anime Pokemon Journeys episode ke-98 ya Nah ini kasus itu diangkat sama moderator Twitch dan Discord Elliot Gindi yang bernama Metty Nah kalau kalian lihat disini katanya si Elliot ini itu ya seorang pedofil Transpop juga aduh sexiest dan lain-lain lah ya Dan sampai-samping Blackmail gitu loh guys Mengancam-ngacam gitu lah ya Mengancam untuk dibunuh diri untuk mendapatkan apa yang dia mau What the heck Nah ada juga salah satu korban disini Menyebutkan bahwa Elliot mengancam akan bunuh diri jika pesan mereka sampai ke publik Korban yang sama juga diminta untuk video call dengan tanpa busana Oh my gosh Dan ada juga semacam kontrak bahwa sang korban hanya boleh bermain dengan sesama perempuan saja Voice actor tinari ini juga diisukan mengidap fetis hubungan sesama wanita Lalu di bawah dia meminta maaf gitu ya atas perilakunya ini Ternyata di bawah juga disini ada reaksi dari voice actor Genshin lainnya Dari Zack ini merasa kecewa dan juga marah pastinya Terus ada Erika juga yang marah Terus aneh juga dan lain-lain tuh Ya dengan begini artinya voice actor bahasa Inggris tinari itu pastinya nanti akan diganti Begitupun juga dengan kasus kemarin yang voice Cina dari karakter Fischl ya Eh bukan Fischl sih Oz Genshin itu diganti sama yang baru lagi karena kasus pelecehan juga Untungnya buat kalian pengguna bahasa Jepang tidak terpengaruh akan hal ini Tidak akan diubah Dan mungkin buat kalian yang sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris Mungkin kedepannya nanti kalian akan mendengar suara yang berbeda Sama voice actor tinari yang sekarang ya Menurut kalian ini bisa merusak karakter tinari itu sendiri gak sih? Komen di bawah ya guys ya Semoga kejadian seperti itu tidak akan terurang lagi nanti ke depannya Buat para voice actor di game Genshin Impact Semoga juga ini menjadi pembelajaran buat para voice actor yang ada di Genshin Impact juga Dan bukan hanya untuk voice actor di Genshin juga sih Semuanya ya Semoga tidak terjadi hal kayak begini lagi Untuk info lebih lengkapnya kalian bisa baca-baca di gamebrot.com Untuk linknya nanti saya ceritakan di deskripsi Oke sekarang kita menuju ke prediksi banner nih Ada rumor terbaru lagi tentang banner yang akan muncul di versi 3.5 ya Kalau dari rumor yang beredar ini nama-namanya agak tidak terduga sih Menurut gue pribadi ini cukup beda dari apa yang dirumorkan juga sebelumnya Nah untuk banner pertama dirumorkan nanti akan ada Dehya Lalu juga ada Seno nih teman-teman ya Tiba-tiba Seno muncul Yang sebelumnya itu dikabarkan mungkin Zhongli akan muncul di sini Tapi ternyata digantikan lagi sama Seno untuk rumor terbarunya ini Benar apa tidak nanti akan kita lihat Nah lalu Mika gimana? Nah sekarang Mika berubah lagi posisinya di banner fase kedua Nah disini gue cek bersama dengan Yula dan juga Albedo tiba-tiba nongol lagi nih bosku Yang sebelumnya juga rumornya Shanhe dan juga Ayaka Yang akan menjadi banner rerun di pase banner kedua di 3.5 Dan itu diubah lagi kandidatnya itu Albedo Kalau untuk Ayaka rumornya baru-baru ini tuh kalau dia sebenarnya bakal rilis itu di 3.7 Kalau nggak salah disana juga nanti akan ada event di Nazuma gitu Yang kemungkinan Ayakanya bakal rerun disana ya Dan untuk Shanhe sendiri ini sebenarnya masih belum diketahui guys Mungkinan sih masih ada kesempatan dia munculnya tuh di 3.6 ya Kalau untuk kandidat di versi 3.6 sendiri kan ini juga cukup banyak sih Mengingat di 3.6 rumornya nanti akan ada area baru yang ada di Liwe muncul ya Kemungkinan sana juga bisa jadi muncul disana Karena besok kan juga nanti rumornya akan disana juga ya 3.6 kan juga itu ada map terbaru juga yang rumornya akan rilis di Sumeru Yang kemungkinan juga ini Nahida dan juga Nilo nanti akan rerun juga disana tuh Sekaligus juga nanti pastinya akan ada weekly boss kedua yang ada di Sumeru ya Nah ini sebenarnya pertanda baik sih buat teman-teman yang masih belum punya Nahida Karena sebentar lagi juga Nahidanya akan rerun kembali Ya itu pun juga kalau informasinya benar ya Nah di satu sisi juga nih Kafe rumornya itu akan menjadi karakter B4 Dan juga kemungkinan akan rilisnya di map terbaru nanti di Sumeru ya Lalu selanjutnya yang nungguin Arkon kira-kira kapan rerun lagi Nah yang pertama Nahida kemungkinan rilisnya kan 3.6 ya Ada router baru dan kemungkinan Nahida juga akan muncul lagi disitu Lalu Zhongli, Zhongli kemungkinan nanti akan ada di 3.7 Alasnya gue gak tau Tombornya hanya seperti itu saja Lalu Venti kemungkinan di 3.8 Ya kalau ini sih sepertinya memang kemungkinan karena Archipelago ya 3.8 kemungkinan Archipelago sih Sedangkan untuk Arkon terbaru nanti si Vosalors kemungkinan dia nanti akan rilis di versi 4.1 Patch 4.0 sepertinya nanti akan ada Linei dan juga Linei T namanya Untuk Linei dirumorkan dia Anemo sedangkan untuk Linei T di alamnya Hydro gitu guys Dan untuk Reden Shogun kemungkinan 4.2 sih nanti Jadi itu aja sih untuk pembahasan Gossip Impact ini Karena sebenarnya masih ada beberapa informasi juga sih yang belum gue bahas disini Tapi kayaknya kita simpan buat next video Gossip Impact ya Dan ingat sekali lagi untuk informasi ini tuh belum pasti 100% kebenarannya Jangan dianggap serius ya Masih rumor guys Oke jadi sampai disini video gue kali ini Thank you semua buat nonton-nonton Dan insya Allah yang ketemu lagi di video gue selanjutnya Bye bye